Serupa dengan Piala Dunia, Piala Eropa juga diiringi dengan soundtrack. Terakhir ada lagu, We Are The People yang menemani perhelatan Piala Eropa tahun 2020. Certa Gold coba merangkum soundtrack-soundtrack terbaik Piala Eropa sebagai berikut. More Than A Game Untuk mengawali ulasan ini ada lagu More Than A Game yang populer pada Piala Eropa tahun 1992 di Swedia. Lagu ini dinyanyikan oleh Tau Jarnik dan Peter Jobak. Lagu ini punya makna yang menyemangati para atlet yang sedang berlaga. Selain itu, lagu ini juga menunjukkan kebersamaan tim untuk mencapai tujuan yang sama. Selain itu, More Than A Game juga sebuah lagu yang punya makna saling respect bahkan terhadap pemain lawan sekalipun. We In This Together Berikutnya adalah lagu We Are In This Together yang dirilis pada Piala Eropa 1996 di Inggris. Lagu ini dibawakan oleh band asal kota Manchester yakni Simply Red. We Are In This Together melambangkan kebersamaan yang erat. Lagu ini mengusung genre pop sehingga nadanya terdengar kalem dan jauh dari musik yang heboh. It's Together Forca Selanjutnya adalah lagu Forca yang dinyanyikan sebagai soundtrack Piala Eropa 2004 di Portugal. Lagu ini dinyanyikan oleh sosok cantik Nelly Furtado. Lagu Forca sendiri menggunakan bahasa Portugis yang punya arti kekuatan. Lagu Forca ini menggambarkan kekuatan sebuah tim kuda hitam. Kebetulan di kompetisi tersebut ada Yunani yang tampil mengejutkan. Saat itu Yunani berhasil menumbangkan negara-negara besar dan keluar sebagai juaranya. Endless Summer Kemudian ada lagu Endless Summer yang dijadikan soundtrack Piala Eropa 2012 di Polandia dan Ukraina. Lagu ini dinyanyikan wanita afro asal Jerman yakni Oceana. Lagu Endless Summer punya nada yang enak didengar dan mudah diingat. Selain itu, lagu ini menggambarkan kegembiraan dalam menyambut Piala Eropa. Walaupun sudah 9 tahun berlalu, lagu ini masih didengarkan dan sudah ditonton di Youtube sebanyak 94 juta kali. This One For You Berikutnya adalah lagu This One For You yang digunakan sebagai soundtrack Piala Eropa 2016 di Perancis. Lagu ini dibuat oleh David Guetta, sang DJ terkenal asal Perancis, dan Zara Lersen. Lagu dengan nada bergelora ini jadi kenangan manis bagi tim nasional Portugal. Alasannya karena Squad Selekao berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Tuan Rumah Perancis di laga final. Sampai saat ini, This One For You sudah ditonton sebanyak 297 juta kali di Youtube. Bisa dibilang, This One For You adalah lagu yang paling ikonik di Piala Eropa era modern ini. We Are The People Terakhir ada lagu terbaru dari Piala Eropa 2020 yakni We Are The People. Lagu ini dinyanyikan oleh Martin Garrix bersama Bono NBH. Lagu ini punya makna istimewa yang sangat mendalam. Liriknya mengajak semua orang untuk terus berharap, tetap berpikir positif, dan bertekad kuat dalam meraih kesuksesan. Lagu ini dirilis pada saat masa pandemi virus corona yang saat itu sedang berkecamuk. Gak heran kalau lagu ini juga digunakan untuk menyemangati para korban virus tersebut. Sampai saat ini, lagu We Are The People sudah ditonton sebanyak 28 juta kali di Youtube. Itulah sejumlah soundtrack terbaik di berbagai Piala Eropa. Bagaimana menurutmu lagu manakah yang menurutmu paling berkesan? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Piala Eropa